Hai menguak simbol dan misteri merapi letusan merapi erupsi dapat saya jelaskan dengan meminjam pendasaran pemikiran pada filsuf difaca rasionalisme modern yakni Benedictus de Spinoza atau dikenal dengan Spinoza pemikiran terminologi deusif natur atau Allah atau alam atau konsep pemikiran antara Allah dan alam tidak mungkin diadakan pemisahan sedetikpun ajaran ini memutlakkan imanensi dan kenistayaan mutlak bahwa alam adalah kausalitas efisien yaitu sebab-sebab kausal yang mutlak maka erupsi merapi adalah tanda supermer reality atau nirbatas secara mutlak dan sebab bagi dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang ada ada dalam dirinya atau ada dalam sesuatu yang lain demikian juga pemikiran Godfrey Wilhelm Leibniz tentang monologi adalah semacam keselarasan antara monad dan saling berinteraksi atau pre-established harmony sebagai aktivitas murni tanpa mampu diintervensi apapun bahwa alam adalah totalitas monad saling berhubungan berkorelasi pendasaran ketiga adalah pemikiran stoikisme atau stoa bahwa alam semesta atau jagad raya ditentukan oleh suatu kuasa yang disebut logos atau rasio atau menjadi dasar keyakinan berdasarkan rasio manusia bisa mengenal orde universal dalam jagad raya pencarian keabadian mengarahkan dirinya untuk senada dengan irama alam maka pandangan kaum stoa alam semesta ini ditentukan oleh suatu kuasa yang disebut logos atau pikiran semesta oleh sebab itu semua kejadian tunduk kepada hukum alam yang berjalan manusia tidak dapat mengelak manusia itu jiwa atau rasio manusia bisa mengenali hukum alam manusia akan hidup bijaksana dan bahagia bila ia bertindak sesuai dengan rasionya maka acaran stoa adalah bagaimana manusia bertindak menurut keteraturan hukum alam yang diselenggarakan yang ilahi dan menyelenggarakan keteraturan dunia dengan pendasaran Spinoza Leibniz kaum stoa bagaimana memahami fenomena metafisik letusan freatik status gunung merapi ini dijelaskan pertama kejadian adalah tanggal 11 Mei 2018 jatuh pada hari nepto jumat atau enam lagi lima peta atau arah timur dengan jumlah 11 pada perputaran kosmokoni wari agung badaramaharsi sesuai siklus pasaran pancawara Jumat adalah sesaji tembaga yang dibuja air hari itu diberi nama sukra atau Jumat dan legi atau peta atau pasar legi berada di timur maka secara metafisik erupsi merapi memiliki pesan semiotika adanya defisit cinta penggawa pada negara atau bernama penyalahgunaan kekuasaan dan sikap pelin-pelan dalam tindakan sikap sombong tidak lurus seperti pohon cemara atau kejahatan identik dengan menciptakan defisit cinta telah tiba di negara ini hal ini dapat kita pahami dengan sikap saling menapur menuai sikap kebencian di media sosial Partai Setan Partai Allah ucapan dengan bahasa kurang bijaksana di depan publik pada sosok pemimpin Sontoloyo menjadi polemik atau Indonesia bangsa pekok alias bodoh atau ucapan vandalisme bunuh Sultan makna kedua adalah pada sisi lain pada satu hari sebelumnya 10 Mei 2018 ada pembunuhan lima punggawa negara terbaik dari kepolisian negara Indonesia dan satu lagi pada Kamis 10 Mei pukul 23 malam korban anggota satuan Intel Primo ketika lima punggawa negara ini kembali abad di dalam pangkuan Ibu Bertiwi sebagai pahlawan abdinegara maka tidak hanya rakyat Indonesia yang sedih dan marah atas sikap tindakan terorisme yang membunuh para lima punggawa negara alam pun marah dan letusan freatik status gunung merapi simbol mewakili kemarahan alam tersebut dan mudah-mudahan dengan pelajaran tanda alam semesta ini semua kita sesama manusia untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia bagi masyarakat Jawa gunung merapi yang sebagian berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian lainnya berada di wilayah provinsi Jawa Tengah tersebut selalu disimbolkan dengan bobo atau lingga atau proton sementara laut selatan disimbolkan dengan piyung atau yoni atau elektron gunung merapi dan laut selatan dihubungkan oleh sungai boyong atau sungai kode yang mengalir di sebelah timur keraton kesultanan Yogyakarta dari sini keraton kesultanan Yogyakarta berperan sebagai penghubung antara gunung merapi laut selatan Bapak biung atau proton elektron atau netron sehingga dimaknai bahwa keraton kesultanan Yogyakarta sebagai sumber cahaya kehidupan atau pusat kebudayaan bagi seluruh kawula Yogyakarta sebagai gunung sakral merapi yang sangat anggun bila disaksikan dari kejauhan tersebut dianggap oleh masyarakat Jawa menyimpan sekudang misteri tentu saja pemisteriusan gunung merapi senantiasa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib sekalipun hampir setiap gunung di Jawa memiliki misteri namun ke misteriusan gunung merapi memiliki perbedaan hal ini telah diungkapkan oleh para pendaki gunung merapi serta orang-orang pintar menurut mereka gunung merapi menyimpan tiga misteri yang telah terkuat yakni engkang bahu reksa atau penunggu gunung pasar bubrah dan awan bah petro engkang bahu reksa menurut para pendaki gunung dan orang-orang pintar engkang bahu reksa yang dikenal para yang merapi tersebut adalah para petinggi bangsa makhluk halus dimerapi dikatakan para yang merapi karena penjaga merapi yang berjenis makhluk tersebut bukan hanya satu melainkan sembilan dimana dalam konsep kejawen sembilan merupakan bilangan yang menyimpulkan dan kesempurnaan Adapun kesembilan engkang bahu reksa merapi adalah yang merapi Kiai Sabu Jagad Kiai Mekantara Nyai Gadung Melati Kiai Antabuga Mbah Petro Kiai Sabu Angin Kiai Wolawali dan Kiai Kartadimejo persepsi yang diutarakan oleh orang-orang pintar bahwa yang merapi merupakan raja yang menguasai keraton merapi Kiai Sabu Jagad bertugas menentukan apakah gunung merapi meletus atau tidak Kiai Mekantara dipercaya sebagai pengendali cuaca di gunung merapi Hai Nyai Gadung Melati dipercaya sebagai pimpinan para makhluk halus wanita dan bertugas menjaga kesukuran tanaman di sekitar gunung merapi Kiai Antabuga dipercaya sebagai makhluk halus yang menjaga keseimbangan gunung merapi Mbah Petro dipercaya sebagai pemuka jin yang akan memberi tanda tentang kapan merapi akan meletus Kiai Sabu Angin dipercaya sebagai pengatur arah angin sementara Kiai Wolawali dipercaya sebagai penjaga teras keraton merapi engkang bahu reksa gunung merapi yang terakhir adalah Kiai Kartadimejo menurut masyarakat setempat Kiai Kartadimejo yang dipercaya sebagai komandan pasukan makhluk halus dan menjaga semua hewan di merapi tersebut sering mendatangi rumah-rumah penduduk Hai pasar bubrah Hai misteri gunung merapi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas yakni pasar bubrah bah Mbah Marijan almarhum merapi selalu menggelar pasar bubrah pada setiap malam Jumat Kliwon Hai pendapat Mbah Marijan ini telah dibuktikan oleh beberapa pendaki gunung bagi setiap orang yang ingin membuktikan adanya pasar bubrah harus berada di sekitar lereng gunung merapi bila mendapat izin dari Tuhan mereka akan mendengarkan alunan kending Jawa yang kemudian diikuti dengan karyuhan pasar seperti suasana pasar di alam manusia awan Mbah Petro sebelum eropsi merapi pada awal November 2010 masyarakat sempat digegerkan oleh penampakan awan Mbah Petro yang berhasil ditangkap oleh kamera salah satu warga magelang bernama Suswanto Hai terdapat cerita menarik yang beredar di masyarakat tentang awan Mbah Petro yang terlihat berpaling ke kanan menurut kepercayaan penduduk awan Mbah Petro yang menoleh ke kanan tersebut melambangkan kemarahan rakyat kepada pemimpinnya awan Mbah Petro yang mengarah ke selatan juga dimaknai sebagai pertanda bahwa kemarahannya akan difokuskan ke wilayah selatan gunung merapi akhirnya pada tanggal 5 November 2010 silam terjadilah eropsi dengan letusan dasar dan menimbulkan banyak korban terutama mereka yang tinggal di sebelah selatan merapi mengenal Mbah Petro menteri perindustrianya merapi Hai Batara Ramayadi nama yang saya sebutkan barusan yang jelas bukan kandidat Gubernur Jakarta saat ini tidak banyak yang mengenal sosok yang satu ini terlebih jika anda bukan orang yang berasal atau tinggal di sekitaran merapi Batara Ramayadi dalam mitos yang berkembang diakini adalah sosok empunya Dewa atau dan yang 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 berkuasa dan bertahta di puncak merapi tentunya penguasa yang saya maksud di sini adalah penguasa tertinggi wilayah Sing Orakaton gunung merapi yang bahkan diakui keraton yukya konon gempa di sekitaran merapi disebabkan empunya Dewa ini sedang memukulkan balukodamnya saat menempa pusaka sedikit menukil dari kitab Brahma yoga yang menjabarkan tentang mitos asal-usul manusia Jawa dalam kitab ini disebutkan bahwa terjadinya merapi karena kekalahan Batara Guru dan pasukan Dewa tanya oleh merpati putih ciptaan Nabi Isa alaihi salam karena kekalahan ini Batara Guru dan wadiya balanya terpaksa menyingkir ke berbagai tempat namun mereka tetap dikejar oleh merpati putih sampai akhirnya tiba di sebuah pulau panjang yang telah dikenal sebagai pulau Jawa Batara Guru akhirnya memutuskan berkedaton di Gunung Mahendra yang sekarang dikenal sebagai Gunung Lawu dikisahkan juga larinya Batara Guru dan pasukannya ini terjadi bersamaan ketika Nabi Isa alaihi salam sudah berumur dewasa yakni bersamaan angka tahun 18 Masehi atau tahun 707 Hindu angka tahun Adam alaihi salam 5101 matahari angka tahun 5253 tahun bulan pada saat itu gunung terkuru yang sekarang bernama Gunung Himalaya hancur oleh merpati putih yang sakti di kerajaan surati wilayah Hindi Prabu Iwasaka yang merupakan empunya para Dewa dalam membuat pusaka mendengar Batara Guru kalah bertempur dengan merpati sakti ciptaan Nabi Isa alaihi salam sang empu juga mendengar Batara Guru juga berada di pulau Jawa karena itu bersama ayahnya Empu Batara Ramayadi Prabu Iwasaka segera menyusul kerajaan surati diserahkan pada putranya Jaga Sengkala yang lebih dikenal sebagai Prabu Aji Saka peristiwa penyerahan entah tahta dari Prabu Iwasaka atau dikenal juga Empu Batara Anggajali pada Aji Saka ini terjadi tahun 25 Masehi angka tahun Hindu 722 tahun Adam 5108 matahari atau 5260 bulan kedatangan dua empu sakti bapak dan anak ini ke tanah Jawa sangat membahagiakan Batara Guru segera saja mereka disuruh membuat pusaka untuk para Dewata tempat yang digunakan untuk membuat pusaka tersebut di sebuah bukit atau gunung yang bernama Gunung Chandramuka yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Merapi dikisahkan Empu Batara Ramayadi atau Empu Ramadi saat membuat senjata bertempat di Mega Mega atau puncak Gunung segala jenis besi kalau dipandang olehnya segera luluh seperti terkena api sementara itu Batara Guru bertahta dikayangan Argo Dumila puncak Gunung Mahendra Kirilau hanya 15 tahun dan lamanya dia bergelar Seripaduka Maharaja Dewa Buddha bersamaan tahun 730 Hindu tahun Adam 5116 matahari dan 5268 bulan sementara tahun Masehi 33 Batara Guru dan wadiya balanya pindah boyongan menuju tanah Hindi tepatnya di Gunung Kalasa atau puluh selan Sri Lanka dan beberapa tahun kemudian boyongan lagi ke Gunung Tenguru istana lamanya Batara Ramayadi memilih berdomisili di Gunung Merapi bila para Dewa memesan pusaka tinggal menghubunginya dan setelah jadi akan dipaketkan ke Himalaya dan konon gempa di sekitar Merapi disebabkan empunya Dewa ini memukulkan palu kodamnya saat menempa busaka dan pijaran lava yang muntah merupakan percikan pesalenya setelah ribuan tahun menetap di Buncak Merapi baru Empu Ramadi memiliki pati setelah kicuru taman yang menjadi raksasa datang siapakah kicuru taman ini dalam mitos dikisahkan saat panembahan senopati diberi pendok jagat untuk dimakan oleh kicuru mertani dilarangnya lalu diuji cobakan dulu pada Abdikinasih panembahan senopati yakni kicuru taman setelah makan endok jagat tubuh kicuru taman berubah menjadi raksasa mengerikan oleh panembahan senopati kicuru taman yang sudah berubah menjadi raksasa diperintahkan untuk menjadi dang yang gunung Merapi yang kemudian diangkat menjadi patih oleh Empu Ramayadi seperti yang saya jelaskan di atas kicuru taman ini kemudian setelah menjadi patih diberi gelar Kiai Sabu Jagat dan diberi pemenang untuk mengatur roda pemerintahan kraton kait Merapi nama lainnya adalah panembahan Prabu Jagat selain mereka berdua dan yang andalan yang menjabat sebagai menteri kalau kita umpamakan dalam sebuah lembaga pemerintahan manusia adalah ampurama kerincing wasi beranjang kawat sapu angin mbok ajeng lambang sari mbok nyai gadung melati dan Kiai mekantoro mereka ini setiap tahun secara khusus diberi sesaji oleh keraton Jogja sedangkan yang tak kalah terkenal dari nama-nama di atas adalah Kiai Petro yang kalau diumpamakan adalah seorang menteri perindustrian konon diantara penggede Merapi lainnya Kiai Petro inilah yang paling sering mengadakan dialog gaib dengan warga Kiai Petro atau warga sekitar Merapi menyebut nyambah Petro ini disebutkan sebagai menteri perindustrian kerajaan gaib Merapi atau sesekali merangkap menjadi menteri penerangan dialah yang bertugas menguras kotoran yang berada di perut merapi setelah mendapat mandat dari patih Kiai Sabu Jagad kotoran yang merupakan limbah sisa penempaan pusaka empu patara ramayadi itu sudah menumpuh begitu banyak karena itulah di waktu-waktu tertentu Mbah Petro selaku menteri perindustrian diperintahkan untuk membersihkannya hal inilah yang Hai kemudian membuat merapi meletus Hai Terima kasih.